Saya pengen jadi bidang waktu itu. Apalagi kan gitu ya. Guru sekarang tuh hati-hati. Terutama itu penyakit tanggal 25 biasanya. Ketika istri saya minta emas, saya diem aja. Terus ada beri 3 pilihan. Oke. 3 mah gini, bukan gini. Hah? 3 mah gini? Enggak, kan dikirkan 2. Sekolah gratis, sekolah gratis. Eh, sekolah butut. Sekolah-sekolah banyak yang botak itu kena gini. Siapa yang malu? Ini pemerintah lah yang suaranya. Bahasa saya kan. Lagu Terimakasih Guruku itu gak laku ke rumah sakit lah. Dia tiap hari terus ke sekolah. Dia dikasih jumlah seribu. Wahai kawan, jangan kau coba. Untuk mendekatinya. Walaupun hanya sekali saja. Sebelum menyesal akhirnya. Dia mudah melenangkanmu. Dengan semua hayal semu. Kau terkurung, terjerat narkoba. Hancurkan kehidupanmu. Jauhi. Jauhi. Jauhi segera. Barang-barang haram itu. Yang hanya merusak jiwamu. Oh, jauhi. Jauhi. Jangan menyentuhnya. Sekali terjerat. Selamanya dirimu celaka. Jangan-jangan kau coba mendekatinya. Jangan-jangan kau coba menyesal akhirnya. Jangan menyentuhnya. Jangan menyentuhnya. Apa yang ini? Dikat. Mau kopi? Mau enteh? Mau enak? Oh! Lagi enak-enak. Tapi, gotit. Tapi, udah enak. Kopi juga enak. morning good assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini lagi enak-enak dikat sama simbang yang tapi mengingatkan agar kita terlena kepada tidak terlena kepada kopi betul filosofinya apa nanti filosofinya apa kopi kopi itu kan kalau sekarang bagi Garut sebuah barang yang sangat berharga oke berharga dalam pengertian bahwa kopi ini sudah menjadi komoditas yang mendunia dari Garut itu wis betul kenapa kopi pahit karena bukan gula kalau gula pasti manis ini ini hasil penelitiannya jadi dari seribu macam kopi yang dicoba diteliti oleh perahli itu ternyata semuanya pahit dan setelah dicampur gula jadi manis memang jadi kopi pahit disalahkan gula kurang gula pas dicokotek lagi tambah gula misalnya jadi kurang ke selalu saling menyala Oke tapi alhamdulillah ya kan Terima kasih nih channel kita sekarang udah mulai naik-naik terus nih karena pas kita bahas tentang pendidikan enggak keren banget banyak banyak yang berkomentar Oh iyalah banyak yang ngomen apa blablabla yang lain ya kan Nah udah gitu datang lagi kopi kopi ayat kopi sip sip pengang siri makasih mangyang tetap saya Oke ya lanjut roll action nggak ya orang kan ini memang yang ini apa orang yang saat berjasa bagi kita oke siap ya bradarku jadi hari ini kita ketemu lagi di obrolan ngobrol bareng bulan yes Oke jadi kenapa di kita bahas lagi hari ini karena jadi banyak pertanyaan di YouTube mengenai pendidikan kemarin ya kan banyak ide-ide dari mereka yang memang kita harus jawab dan artinya itu mereka sangat peduli sebetulnya betul-betul berarti dan saya juga baru sadar nih ternyata penting pendidikan buat anak itu buat sekarang itu sangat harus diperhatikan ya oke kita lihat nih beya banyak ini disini nih ngobrol pendidikan di masa pandemi siapa yang disalahkan ya karena coba deh mantap Kang betul pisan gurunya padat pun rudat coba bahas keranjingan HP dan solusinya bener-bener bener-bener juga ini HP ini sekarang disebut apa barang modern yang sebetulnya menimbulkan masalah juga terutama bagi silaturahmi ini ya jadi kalau dengan HP itu yang jauh jadi dekat yang dekat jadi jauh betul banget seringkali kita dengan keluarga ini bersama tapi tidak bersatu Iya bersama tapi tidak bersatu masing-masing gitu betul jadi pikirannya kamar-kamar masing-masing ya ini ini yang jadi bahaya jadi bahaya yang kedua bahaya bahayanya kalau sudah jadi penyakit Oh memang penyakit jadi penyakit seutak seetik orang baru bangun tidur sampai tidur itu udah di luar kewajaran kita ya jadi artinya udah jadi penyakit sebetulnya itu yang terjadi sampai dengan anak-anak kita ya dengan generasi nah ini sekarang ini ini menarik nih dibahas nih ya betul HP HP eh kemarin itu dilarang dibawa ke sekolah karena dikhawatirkan akan sangat mengganggu proses pembelajaran ya betul lah ya eh 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 sebetulnya kita harus dilarang Hai atau harus diapakan bahkan kreativitas itu anak-anak pakai apa sekali eh iya justru itu kan jadi kan diakreditasi aja ya di di apa di eh di standar mutu lulusan ya di komponen mutu lulusan di subkomponen tiganya ada disitu siswa apa mementaati tata tertib sekolah termasuk untuk tidak membawa handphone ke sekolah Oke itu ada itu ada nah ini kan sangat kontraproduktif dengan kenyataan sekarang ya ya butuh justru nah justru eksplor itu anak dengan HPnya yang jadi persoalan gini ini yang masalah tuh HPnya orangnya penggunaannya mungkin ya Iya yang bermasalah HPnya atau orangnya 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 ya jangankan HP kitab suci aja bisa disalahgunakan oleh orangnya Iya kalau orangnya tidak bertanggung jawab yes ikan kok jadi bisa lain HPnya ya HP cek lemur saya jadi HP protes saya orang tetua-tua dosa oke 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 nah apa sih sebetulnya yang jadi persoalan itu yang jadi persoalan kita ini adanya informasi yang tidak terkendali Oh iya sehingga itu informasi berseliburan ditangkap oleh anak-anak dan informasi yang tidak mendidik Oke hoax lah gambar-gambar yang tidak sesuai dengan pendidikan lah untuk masuk di HP anak-anak ini yang dikhawatirkan sebetulnya iya games games ya betul ini yang sangat parah itu nah seharusnya ini apa kontennya tuh handphonenya sebetulnya konten yang bertanggung jawab konten siapa di Indonesia ini yang bekerja Oke bukan melarang HPnya iya besok-besok orang nggak boleh naik mobil kalau begitu kalau orang tidak boleh naik mobil ini selalu barangkali tidak tepat dalam menangih persoalan Oke bener-bener jadi ketika misalkan di lumbung padi ada tikus jangan bakal lumbung padanya tuh pakai sentai gue selesai yang mau hancurkan lumbung padi betul beh tapi mudah-mudahan ya Pak Menteri ya dari atas itu kan punya solusi karena kan beliau itu jago IT nya kan ah iya maksudnya gini makanya kembali ke kemarin dan pembahasan kita kemarin itu jauh kita bersama jadi yang bicara pendidikan itu jangan hanya dinas pendidikan ya Kementerian komunikasi dan informasi sampai sejauh mana Oke meredam tayangan itu iya 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 KPID juga ya KPID juga ya nah apakah KPID juga berfungsi di sana atau tidak ini kan bahaya tayangan-tayangan untuk agak ya ya games-games itu kan jangan di abur gitu jadi jangan seperti penanganan menekan BBM kita ingin menekan BBM tetapi kendaraan bermotor banyak di abur sama aja bohong iya betul jadi dongeng dongeng Oke ini ya solusinya nih Oh solusinya apa nih apa itu ya benar-benar ya yang pertama tentu anak-anak menjadi kerajingan karena ada konten yang dianggap lebih menarik dari apa yang diajarkan oleh guru di sekolah ini jadi persoal kita betul-betul karena itu sekarang balik kita balik Hai bagaimana kalau konten pendidikan kita masukkan seluruhnya ke konten-konten handphone Oh iya supaya ketika melihat HP pun dia tetap belajar itu bener-bener bagus ini ini ada ada cerita nih kemarin jadi ada eh seorang guru penggerak dari ciklet namanya Wina itu ciklet selatan ya selatan dia ada guru penggerak jadi dia membuat apa tiktok untuk pembelajaran Oke bisa orang ramai-ramai tiktok hanya untuk goyang-goyang dia justru perangi dengan isikan konten-konten positif ya dan positif artinya apa eh Hai sesuatu hal yang mengganggu itu tidak bisa dihindari Oke tidak bisa jadi tapi bagaimana kita berusaha memerangi atau mengurangi nya dengan cara apa ya masuk di sana Hai berbanyak konten-konten yang lebih bagus nanti juga hilang sendiri Oke setuju banget itu keren jadi ulahnya lakukan HP itu ya salah satu iya coba yang gun kalau tidak bawa HP anak ke sekolah mau komunikasi seperti apa betul kan penting ya sekarang itu tapi bagaimana sebetulnya menanamkan rasa tanggung jawab anak ketika memegang HP Oke jangan sampai disalahgunakan jadi peranan orang tua aja bisa kontrol ya ya Oh apa si tenaga pengajar juga kontrol kan betul betul ketika anak ingin tidak mengambil konten yang tidak baik guru juga tidak boleh ada konten yang tidak bahwa setuju itu benar nah yang paling penting apa tidak akan ada konten yang tidak baik di handphone semua orang ketika pemerintah meredam sungguh-sungguh konten-konten yang tidak benar di internet karena kebijakan ada di mereka dan mereka bukan di kita kita ini korban dari kemajuan teknologi yang tidak terkendali gitu ya iya iya jadi solusinya ya mari kita duduk bersama itu bagaimana handphone ini juga jangan jadi persoalan betul-betul sebab jangankan handphone nanti motor aja jadi persoalan ya kalau iya bahaya oke oke menarik juga menarik juga oke kita lanjut deh ini ada lebih ini lagi nih ya bukan ekstrim sih sebenarnya ini bagus juga nih usulannya jadi mantulah hebat kekinian inspirasi buat kedepannya semoga kita menjadi pemerhati sampai tak ada batasnya wis thank you banget nih Om Asep Shofiar usulan topik perekrutan CPNS guru yang baik oke ya enggak kenapa itu memang ini ada tujuh nih emang bener juga nih jadi awal di awal dulu jadi cara-cara-cara merekrut baru yang baik itu CPNS guru yang tapi itu guru itu harus memang orang yang berkualitas iyalah karena kan dia itu apa trainer dia itu kalau pelatih itu klub pelatih harus yang terbaik Oke ya jadi harus disiapkan memang guru ini dari orang-orang yang terbaik eh apakah pertanyaan sekarang Apakah orang-orang yang tidak baik enggak bukan bukan itu maksudnya bukan ya mereka tuh hebat-hebat yang sekarang guru yang sekarang ya sekalipun mereka tidak disiapkan oleh pemerintah untuk sebetulnya menjadi guru Oke dia hanya dibuka kesempatan aja untuk mengenyam pendidikan di keguruan gitu loh ya udah disiapkan menjadi gurunya itu beda kan beda ya beda kan bolan aja bisa belajar ya tentang keguruan tapi boleh tidak pernah disiapkan jadi guru ya artinya apa mentalnya enggak disiapkan ya makanya sebetulnya yang terpenting ketika rekrutmen guru ini yang pertama kali harus diperhatikan adalah attitude attitude nya ya sikap-sikap kudu guru gitu loh Hai pula juga oni atulir kudu guru artinya apa dari awal juga pantas digugur dan ditiru Oke mohon maaf mohon maaf barangkali jangan-jangan tersinggung dengan jok-jok saya ya iyalah kalau-kalau attitude nya sudah pengusaha nanti yang dipikirin batik doang keuntungan doang keuntungan aku macaran yang ngebatikan kebudak bahaya kalau bener-bener bener-bener bener bener-bener bener-bener bangsa jadi nggak 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 cocok jadi guru karena kan saya pengusaha hahaha untung-untung weh kalau guru bukan iya bagaimana anak ini bisa mencapai cita-citanya dia tidak memikirkan uang dan guru tidak memikirkan uang guru ya bukan 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 paknya bukan fungsinya guru mikirin duit nukudu mikiran duit pemerintah bukan gurunya pemerintah lagi ya iyalah dibayar oleh siapa coba pemerintah Iya ini pemerintah yang mikirin duitnya guru nggak usah mikirin duit guru itu bikinnya bagaimana dia membuat formulasi pembelajaran yang menarik yang menarik itu eh kalahkan untuk konten game dengan pembelajaran yang menarik wis keren 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 dan itu tidak mudah kan Bagaimana meng-create guru itu supaya punya skill ya punya ecitude punya kemampuan mengajar yang yang menarik iya kan iya bolan mungkin dulu pernah ketika sekolah kan suka membanding-banding ya aku guru iya nggak renah ya diajar teh iya iya kan ah menarik bahkan ketika gurunya itu tidak ada waduh kita nyesel nyesel kan betul tapi ada juga yang syukur-syukur gurunya nggak ada ya bener-bener kita benci kepada pelajarannya tapi mungkin eh apa cara penyajiannya itu yang kurang-kurang menarik bagi siswa ya akhirnya siswa kabur betul jadi ketika siswa kabur jangan salahin siswa ya Kenapa karena mungkin bagi siswa ada yang lebih menarik di luar sekolah dibanding dengan di dalam sekolah Oh iya iya jadi bener-bener jangan tuh cepat mempunyai oh siswa ini nakal jangan cari dulu kenapa dia sampai meninggalkan sekolah Oke betul-betul ada sesuatu yang lebih menarik bagi dirinya daripada apa yang diajarkan oleh guru di sekolah ya ini harusnya jadi koreksi oke kalau koreksi ya makanya ketika tadi perikutan cepat-cepat yang baik itu keren banget yang baik itu menurut menurut siapa karena ukuran baik kan berbeda baik menurut siapa mungkin baik menurut Hai pemerintah baik menurut masyarakat makan contoh misalkan guru yang berhonor sekarang keinginannya kan begitu menurut yang baik itu bus jangan ada testing angkat semua kan begitu tapi menurut pemerintah bukan itu yang baik iya betul-betul ada prosedur yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum ketika merekrut ya jangankan guru KPK aja ini masalah betul 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 iya apalagi merekrut orang-orang yang akan mencetak orang harus hati-hati Oh iya bener itu dunia akhirat sama sebetulnya KPK juga mungkin dunia akhirat tetapi maksudnya begini kalau KPK itu kan hanya menangi orang berpersoalan dan di ke jalur hukum kan udah dihukum selesai Oke tapi ketika anak Pak dia itu mencetak masa depan bangsa sebetulnya bukan sekedar bagaimana mengajari Raka tapi bagaimana Raka ini nanti memimpin bangsa supaya menjadi lebih baik betul-betul gitu Iya 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 Oke ada yang kedua tuh hak kewajiban pengawas kepala sekolah yang baik dan tidak kaku dalam realita di lapangan Emang ada yang kaku gitu kaku lempeng mungkin aku itu maksudnya kemarin Mbak Bek orang itu harus fleksibel ya 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 kan jadi aturan itu ya memang kita harus kolaborasi kata Mbak Bek kan seperti itu jadi katanya jadi tidak kaku atau tahu mungkin kalau kata aturannya harus gitu harus gitu gitu kan dia tidak memperlihatkan tidak tidak melihat lokalnya seperti apa Jakarta sama Garut yang beda ya karena sekarang juga akan lebih kuat alasannya karena harus apa menciptakan proses pembelajaran itu sesuai dengan konis lingkungan Oke jadi fleksibel juga Iya ya mungkin ada atau teman-teman pengawas yang sangat patuh terhadap aturan itu tidak bisa bisa disalahkan iya iya tetapi bagaimana memadukan kedua konsep ini yang fleksibel dan yang tegas harus ada tetep betul betul jadi tidak bisa fleksibel semua enggak Oke nanti jadi semuanya pasal karet kalau hukum juga harus begitu ya ya ada hukum yang fleksibel ya bisa ditempatkan sesuai dengan kondisi lebih kan tapi ada juga yang saklet ini mau nggak mau begitu Oke jadi harus jadi persoalan sebetulnya Oke CPN yang ketiga CPNS guru via titipan KKN kolopsi-kolopsi dan ini pun dibuktikan dulu ini nggak bisa langsung buktikan dulu bener nggak KKN itu iyalah kan sekarang sedang digulirkan justru di kuliah itu KKN kan dimana-mana di desa dimana ada kakaknya iyalah kakaknya cuma ini ini kan di kita ini negeri sejuta singkatan kita bingung membedakan antara KKN kolopsi-kolopsi nepotisme sama KKN yang yang lagi prakteknya ini negara singkatan dulu ini saya kira sekarang pemerintah melalui pendaptaran online itu justru untuk meminimalisir Oh iya betul-betul bagus tuh saya kira sekarang tidak ada yang bisa main-main karena kan terbuka langsung nilainya juga terbuka langsung iya jadi kecil kemungkinan untuk melakukan kembali itu kepada orang-orang tidak mungkin murid 100% nggak mungkin Oh iya nggak mungkin Hai kenapa karena masih ada orang-orang yang suka memanfaatkan kesempatan-kesempatan bumi oknum tuh dia jangan salahkan pemimpin negara atau apa enggak oknum itu bukan pemimpin bukan gitu ya ada aja dan kita nggak tahu siapa kan ya makanya kita juga tidak mau suudon dulu sebaiknya Husnodon aja ya karena begini kalaupun Anda diterima atau tidak diterima sebagai PNS kalau sudah tentukan diatasnya betul sudah tentukan mana yang terbaik untuk anda kamu harus keluar dari Jakarta karena sudah tidak dengar ada jadilah guru Oke keempat guru kepala sekolah pengawas pemberani memang pemberani semua nih maksudnya berani itu seperti apa berani ngomong saya kira kalau pengawas berani guru-guru juga berani ya cuman berani yang seperti apa yang diharapkan oke Hai iya kan konteks berani ini seperti berani mengungkapkan itu kritisi akan begini itu kan kembali berani kepada bukan profesi tepat tetapi kepada karakter orang Oke ada yang low profile jadi ketika menghadapi sesuatu dia kalem aja bukan dia tidak mengkrisisi tapi dia berpikir tujuh kali sebelum dia ngomong Oke karena dia blunder lagi ya blunder lagi gitu ya bener-bener jadi tergantung karakter beberapa orangnya ada yang tombol ya ya berpisahkan tomah berakwe gitu ya tapi berpikir resiko tapi ada orang yang lebih hati-hati ya jadi bukan soal berani dan tidak berani tetapi bagaimana kebenaran itu tersampaikan melalui cara apapun yang menurut dia lebih bagus Oke bener kan diam itu lebih emas iya makanya ketika isi saya minta emas saya diem aja hahaha padahal tergangguin karena diam itu kan mas jadi ketika isi saya Pak beliin emas dong iya udah saya diem aja oke 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 ada kelima sendiri nyata karakteristik guru profesional guru profesional ya yang bisa dilihat dari kinerja ya dia pertama dia punya mindset Oke punya PC punya ecicun punya harga diri punya jati diri Oke punya eksistensi punya keistikomahan dan punya keperasa kepasrahan itu kayaknya jadi bikin pedoman B ditulis gitu ya makanya kan dulu saya sempat mengajukan apa jenjang karir guru itu agar guru ini memang melalui tahapan-tahapan yang terstruktur gitu ya jadi tidak seperti sekarang tiba-tiba pemerintah kita mengeluarkan aturan untuk jadi kepala sekolah harus jadi guru penggerak ini urusan titik dari mana asalnya nih jangan karena eporia guru penggerak tiba-tiba ini juga Oh boleh begitu harusnya akan orang ada yang punya haks Oke sebelumnya akan berdasarkan duk misalkan oke duk-duk itu kepangkatan dan siapa yang lebih dulu itu punya hak yang lebih besar tetapi kan memang duk juga tidak berkorelasi dengan kompetensi tidak setiap guru yang sudah senior dia paling hebat enggak mungkin yang baru datang dia hebat bisa saja kan bisa saja kan karena itu perlu perlu diatur jenjang karir guru ini ya seharusnya kan ada ada guru yang akan menjadi guru ada guru yang menjadi kepala sekolah Oke guru yang langsung ke guru pengawas hausnya begitu oke disiapkan melalui sebuah sistem apa jenjang karir oleh disiapkan oleh negara sementara karirnya sementara nggak ada nggak ada jadi seperti makanya ketika kalau bolantannya ke ada teman-teman di guru eh tanya kapan mau jadi kepala sekolah Hai pasti jawabannya empat apa satu duka-duka-duka lu clear saja Oke saya harus gimana ya yang ketiga saya harus kesiapai loh siapa Iya karena enggak jelas kan benar yang keempat yang paling parah mungkin kalau sekarang mungkin mudah-mudahan tidak ada nih saya harus menyiapkan berapa ya ini keempat jawaban ini enggak ada jawaban yang profesional Oke enggak ada jawaban yang profesional harusnya kan begini ketika misalkan saya 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 misalkan guru dulu ya boleh tanya kalau nih ira jadi kapan jadi kepala sekolah tiga tahun lagi kenapa karena saya ini saya ini jadi saya tidak bicara saya kenal siapa memangnya kalau kenal bupati tiba-tiba jadi kepala sekolah kan enggak juga ya kasihan bupati kalau begitu ya kan Oke bener-bener pasti banyak dijual ke bupati pasti banyak dijual wakil bupati Oke ikan isunya seperti itulah ya kan ya ikan belum tentu belum tentu Masa sih bupati ngurus kepala sekolah emang rasakan Disney kapan hahaha enggak lah Enggak sih itu oknum-oknum yang oknum Iya kan karena nama bupati nama gubernur lah nama presiden bisa aja digunakan salah gunanya betul-betul kita harus hati-hati makanya butuh sistem penjaringan seleksi yang betul-betul terbuka Oke sehingga tidak bisa dimainkan dan yang terpenting itu oke harusnya ya jabatan itu adalah sebuah apa sebuah reward reward atas prestasinya betul atas kinerja atas kinerja Oke bukan atas keinginan Iya Iya betul iya kan tapi boleh saja jadi keinginikan saya boleh semua orang punya hak orang bolan aja boleh punya keinginan saya jadi kepala sekolah silahkan enggak saya pengen jadi bidan apalagi kan gitu ya cuman enggak boleh sama orang tua ya enggak boleh oke ini ini yang terakhir nih dulu bahaya ya harus minum dulu karena ini baki ini obrolannya ini bahaya nih ya bahaya kalau tidak minum panas eh oke nih eh yang keenam tindakan terhadap guru yang bermasalah ini makanya saya menangkan masalahnya apa jangan langsung main tindak masalahnya apa dulu malas ngajar misalkan tidak ngajar kenapa dia tidak ngajar Oke jadi jangan menurut nggak bisa nggak bisa langsung ditindaknya guru juga manusia gitu loh hari manusia itu tempat kesalahan mungkin guru juga melakukan kesalahan makanya jangan main bertindak tapi lihat dulu alasan mereka begitu tuh kenapa mereka jadi begitu ya ya Apakah suasana di sekolah membuatnya dia nyaman ya Apakah perutnya dia udah kenyang Oke kalau perutnya lapar dia cari makan dulu bukan ngajar Hai tapi kan sekarang banyak Beg guru-guru yang punya punya mobil Alhamdulillah ya sekarang motornya baru-baru itu kan berarti udah sejahtera dong begini jadi begini eh karena saya juga pernah dikepelidikan gitu ya jadi pengajar ya jadi guru jadi kalau kita ingin punya sesuatu ya kita harus kembang artinya gaji kita pasti berkurang Oke nah oh guru jangan begitu orang loh kapan guru mau dihargai kalau dirinya sendiri tidak menghargai Oke dan beli kendaraan itu kan bukan untuk gaya-gayaan untuk ini ya untuk kepentingan tugas juga pemerintah harusnya malu harusnya dikasih setiap guru kasih ya bagus begitu bagus begitu pasti ini guru sorak semua harusnya harusnya kan itu dipenuhi kalau memang guru ini di posisikan pada yang serata yang bagus di negara ini harusnya dipenuhi Iya 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 kenapa kok struktural dipenuhi kenapa yang guru enggak oke Hai iya kan betul kalau mau betul-betul menjejahterakan jangan asal ngomong begini guru rawai hutang ada lobang nganyuk lu kan tidak nganyuk gimana gitu mesti ngerampok apa hahaha iya kan iya iya bukan persoalan nganyuknya tapi kenapa yang dipikirkan itu kenapa dia sampai harus begitu oke oke jauh-jauh di luar negeri mau ngumpulin satu tahun bisa keliling dunia buru itu kan karena penghasilan ketiga terbesar oke iya kalau kita Aduh apalagi apa yang disebut guru honorer karena aneh saya jadi apa miris-miris prihatin ya eh seratanya terlalu jauh oke sekarang masih lanjut ya ada yang ada yang kemarin diakreditasi saya ada satu sekolah di di Banjar ya yang ketika saya tanya tadi bukan kemarin tadi berapa honor gurunya oke yang non-PNS 500.000 coba 500.000 500.000 sebulan guru SD dia tiap hari ke sekolah jadi kasih 200.000 tapi masih bertahan dikena itu hebatnya orang-orang hebat makanya saya selalu saya respect bisa nanti episode berikutnya mungkin saya saya dengan dengan bangga dengan hormat mengundang beliau bisa banyak para pahlawan kita yang hebat-hebat itu kita duduk bareng disini ya jadikan orangtua enggak tahu itu kan Oke orangtua taunya ketika guru nyubit dikepolisikan saya dulu malah ditempeleng malah iya kan tapi tempeleng apa tapi kan sekarang begitulah orangtua ini apa ada-ada perubahan ini ya apalagi kalau sudah nyangkut-nyangkut Komnas HAM gitu ya jadi dibawa segala rupa janganlah ya jadikan artinya percayalah bahwa guru itu membuat tindakan itu itu semata-mata untuk mendidih betul kalaupun ada yang terlanjur terlalu jauh itu juga bukan harus memilih jalur hukum lapor ke apa penegak hukum bukan itu dulu tapi bagaimana dikomunikasikan saya kira ketika ketika terjadi persoalan langsung dikomunikasikan mungkin bisa diselesaikan tidak sampai ke ranah hukum Iya betul-betul berhatiin kan Iya ya B jangankan ke anak lain atau yang dirumah aja kalau udah jengkel saya pengen iya kan kalau di tengah kubur nama amat aneh kan gitu betul-betul Oke ini permasalahan kita nah oke makanya itu tadi memang seguru sekarang terus hati-hati ya jadi jangankan nenge ketika dia ber-acting menjadi guru juga apa berekspresi kade-kade curug tentong-tong sampai begini Oke sampai ke jangan gini jangan gini jangan karena ketika dipotret orang yang sebelum apaan gitu guru merepkan siswa Oke atau guru nunjuk-nunjuk siswa gini gimana kalau gini nah kalau gini dikesan juga menjadi guru sekarang itu beda dengan zaman dulu ya ya jadi dan orang-orang tua juga sangat paham bahwa apa yang dilakukan oleh guru itu demi kebaikan anak nah memang ada oknum-oknum guru ya ada-ada kan tidak banyak tidak banyak jadi jangan disamaratakan setiap guru membuat tindakan ngopi lagi diciwit tapi saya setuju B jadi saya setuju gini kenapa guru-guru ya guru-guru zaman dulu ya itu mengajarkan kita dengan kekerasan bukan kekerasan tegas ya kan ngafalin tegas olahraga tegas gitu kan tapi saya lihat itu penghormatan kepada gurunya kalau dulu itu sangat terjaga dengan itu mengajarkan dengan tegas gitu ya tapi kalau sekarang kan lembek-lembek tuh malah Sok mohon maaf banyak yang di apa ya injek-injak itu ya jadikan karena itu tadi serba salah bagi guru mau di apa mau diberikan sanksi dia berikibat jadi dikepolisikan kalau tidak juga anaknya tidak bisa berubah tapi orangtua kita tetap berharap anaknya harus oleh kan aneh iya kan udah bisa di copy paste kan apanya di zaman sekarang ini jadi serba susah serba-susah serba salah gitu mau memberikan sesuatu yang tegas tetapi mungkin ini perlu berisiknya itu tadi perlu berdiskusi betul karena guru-guru ini juga bukan bukan seorang psikolog iya Nah karena itu tentu butuh dukungan-dukungan dari komponen masyarakat yang lain untuk membantu guru juga agar bagaimana ketika menghadapi persoalan tidak cepat naik darah ya tidak cepat emosi misalkan ya cuma bayangkan pembelan ketika guru misalkan di rumah gesditagih kosipa ya datang ke sekolah budak tengerjakan tugas oke ya jabak UBS rudet kan iya maka manusiawinya itu akan keluar sehebat apapun ya oke kecuali guru yang memang punya karakter bisa menahan diri itu ya ya jadi dia tidak akan membawa persoalan rumah ke sekolah oke dan persoalan ke rumah tapi kan banyak juga yang tidak bisa memisahkan antara persoalan di rumah persoalan sekolah nah biasanya yang yang karena itu tuh begitu di rumah dia banyak tekanan ya terutama itu penyakit di tanggal 25 biasanya itu kunang-kunang ya oke oh terus ada kosipan lagi kira ini guru nggak berlaku bisa guru juga manusiaan guru juga manusia selama aja makanya saya kalau ingin serius aku apa angkat harkat berajat guru jangan hanya dengan lagu terima kasih guruku dengan nanya lagu pahlawan tempat tanah jasa karena lagu terimakasih guruku itu nggak nggak laku ke rumah sakit lah iya terima terima kasih ku anger weh kalau diinput nggak bisa makanya saya kan dulu mengajukan agar di Garut ini ada rumah sakit guru rumah sakit guru rumah sakit guru untuk bagaimana agar guru-guru ini punya layanan kesehatan yang paripunan karena saya masih suka mendengar guru termarjinalkan ketika lari ke rumah sakit umum ya dibiarkan ya Apalagi kan guru-guru itu pun pakai itu ya BPJS ya ya BPJS itu tiket tidak tidak langsung mendapatkan pelayanan yang hebat tergantung kepada orang yang menangani disitu kadang-kadang diabeikan juga saya pernah kan begitu ke ditanya Bapak mau yang BPJS atau mau yang bayar memang kenapa kalau yang BPJS nggak ada kan kamarnya uh sebenarnya bener ini saya udah tinggalin aja yang begitu daripada saya marah ya ya udahlah jadi persoalan baru kan berisi saya sakit pasti akan gitu lucu ya udahlah udah pindah cari yang lain aja yang pasti perawatannya akan lebih baik dari yang ini makanya saya mengajukan harus ada bank guru karena udah koperasi apanya koperasi koperasi guru enggak bukan ini kan sekarang kan banknya bank bank konvensional yang rentenir juga tuh betul iya kan bunganya tinggi Iya kalau bank guru untuk guru juga masa sih harus tinggi-tinggi ya kalaupun harus ada kompensasi mungkin bisa di bargaining kan gitu ya dia bisa betul-betul Oke nih tadi babi bilang dan episode kemarin kita harus sama-sama ya kan masyarakat orangtua apa nah ini sebagai pemangku kebijakan nih apa aja nih harusnya sebetulnya regulasinya sudah ada ya dengan tentang undang-undang sidik sidiknas semuanya udah jelas peranannya pemerintah seperti apa masyarakat seperti apa tetapi mengkoneksikan di bawah ini yang belum mix gitu ya Oke contoh sederhana misalkan begini eh pertanyaannya begini pabulan kalau di satu daerah dibangun sekolah Oke siapa yang harus mendukung daerah itu dinas pendidikan saja Hai PO harus mendukung enggak Oh harus dong iya infrastruktur jalan iyalah itu maksud saya ya pertanyaan harus mendukung enggak Oh harus DPPK harus mendukung enggak pasti depan sedukung enggak Oh itu ya artinya semuanya mendukung ketika Bupati membuat sebuah kebijakan tentang USB misalkan ya unit sekolah baru semuanya fokus ke situ Oke baru bener tuh ya jangan ini sekolah baru di tanah disimpan digigiran Astana coba jalan BC ya udah marah muridnya juga enggak ada Oke nah maksudnya begini Ayo kita bersama-sama duduk bicara karena ada hal yang harus kita sinkronkan siapa aja itu semuanya semuanya tapi kita mulai misalkan dari bagaimana sih seharusnya peran pacamat dalam pendidikan kan mungkin kita selama ini gak berpikir ngapain camat ngurus-ngurus pendidikan iyalah sama kecamatannya gitu ya sekarang saya pertanyaannya begini yang ditanya IPM oleh Bupati itu siapa ya camat IPM itu apa aja pendidikan ya iyalah berarti ngomong pendidikan juga sekalipun di undang-undang tentang kecam camat itu tidak terlok mengurus pendidikan itu tetapi ada bagian di sarprasnya itu dia juga menentukan apakah disitu terdapat sarana prasarana pendidikan dasar pendidikan menengah betul berarti kan ngelola juga Nah harusnya di kecamatan itu ada blueprint pengembangan pendidikan kecamatan itu Oke harusnya ada tempat dimana ada sekolah dimana tidak boleh ada sekolah tidak seperti sekarang acak-acakan orang nggak bangun sekolah dimanapun tanpa perhitungan geleng gue sehingga menjauh swasta mau negeri gitu iya terjadilah kompetisi yang tidak sehat ini sekarang kejadian ya kalau ada yang mau buktikan ayo kita jalan yuk banyak kok sekolah yang aturannya kan gitu ya aturannya genep kilo SMB enggak info terus meter-20 meter kirain di minimarket aja itu udah regulasi itu udah jelas tapi kan begini makanya kan begini siapa sih sebetulnya yang harus mau apa mengeluarkan rekomendasinya itu ya Hai kan izin itu harus ada rekomendasi saya kira harusnya pacamat mengeluarkan rekomendasi untuk pembangunan karena berkepikir daerah kan ya dia yang tahu mengelola daerahnya dia yang tahu dimana harus ada ruang keadaan harus ada bangunan sekolah dimana untuk pasar dimana untuk perumahan dimana untuk hutan lindung itu camat kan yang memetakkan di daerahnya Iya ya Nah sekarang ada nggak misalkan di desa ini apakah boleh dibangun sekolah atau tidak ada nggak itu harusnya ada harusnya ada harusnya ada itu jadi bagian dari pacamat memetakkan apa daerahnya menangkan apa pengembangan pendidikan di daerahnya kan tidak bicara hanya hari ini Bicara kita harus 20 tahun ke depan betul disiapkan itu betul-betul jangan sampai ayah sekolah akhirnya gigiran pasar Hai betul keganggu yang buru Pak tarik-tarik jenggu dagang cireng-tireng anak-anak jadi kalau satu cireng kan gitu ya betul ya keganggu ya kan kita banyak di kota tiang begitu Iya kenapa karena memang itu tidak dipikirkan dari dulu harusnya sekolah ini dibebaskan kenapa aturan pun harusnya satu sekolah itu harus memiliki tanah 6000 meter persegi aturannya ya aturannya begitu dari dulu juga tapi enggak ada yang patuh itu untuk apa ya untuk pengembangannya kecuali kalau niatnya mau hancur Oke hanya bikin aja hanya bikin aja untuk up biarinlah besok juga tutup nggak apa-apa ya kan ketika kita bicara berkembang maka harus disiapkan infrastruktur itu Oke bahkan sampai kepada bukan hanya tanah tetapi anggarannya ada nggak untuk lima tahun Hai untuk bayar guru lima tahun itu tidak tidak harus nunggu sebetulnya tapi misalkan kalau swasta Yayasan harus ada dulu ya harusnya baru turun izin harusnya begitu Hai nah ini kan perlu dipikirkan bersama jadi harusnya dibuat tim untuk misalkan pembangunan sekolah bulu harus dibikin tim tim di kabupaten di daerah siapa sih yang seharusnya mengajukan pendirian sekolah kalau semua orang boleh iya boleh tapi kan harus ikut regulasinya juga tuh nah terus kalau saatnya sudah terbangun seperti ini gimana nih nggak bisa kan apanya masa udah dibangun nah sekarang kan akhirnya selesai alam nah ini tantangan bagi guru-guru ya Oke juga tidak bisa menyalahkan guru-guru yang ngajar di sana iyalah itu karena mereka juga di dimintakan untuk mengajar bagaimana sekarang ya ini pasti seleksi alam tetapi kalau betul-betul pemerintah mau serius memikirkan ini maka dibikin dulu kajiannya ya Apakah sekolah yang harus ditutup atau tidak Oh ya kalau lihat dari kajian Oke ya kan aturannya kan begini yang apa-apa SMP itu satu SMP itu harus ditopak oleh 5 SD minimal aturannya begitu betul kebayang jadi keluar dari sini iya ini mah satu SD satu SMP hahaha oke Coba apa bulan kalau misalkan begini taruhlah nah sekolah yang paling kecil itu kalau muridnya hanya 28 orang dari kelas tujuh sampai kelas sembilan untuk SMP nih ya hanya 28 orang misalkan berapa bosnya Hai 28 juta setahun dibagi 12 berapa jatuhnya oke Oh berarti bos itu tergantung jumlah ya iya nah ini yang jadi persoalan kita jadi jadi gimana aku merupakan gini makanya saya tempoh hari kan sempat diskusi dengan teman-teman yang dari Jakarta dan seketika mengikuti pelatihan pun kita sampaikan di TPM PD itu ini saya kira tidak tepat cara penghitungan bos Kenapa karena yang kaya makin kaya yang bikin makin miskin Oke ya harusnya di pendidikan itu bos itu berdasarkan rencana kerja sekolah bukan jumlah siswa Oke apakah sekolah punya rencana kerja untuk memajukan pendidikan maka disitu akan muncul program kegiatan dan program anggaran Iya tapi tentu jangan asal bikin program juga harus realistis makanya kita bisa rapat mutu lagi kan betul-betul mana yang superbaiki gitu nah ya harusnya berbasis kinerja bukan berbasis jumlah orang quantity ya quantity gitu loh jadi kalau sekarang yang jumlah yang yang muridnya seribu ya semeliar pasti miliar megah-meguh kan Oke dipikirnya oleh kita megah-meguh padahal kurang juga karena muridnya banyak kan iyalah makanya sebetulnya ketika bicara 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 sekolah itu bukan harus gratis kalau menurut saya sekolah itu Iya betul jadi kalau seandainya si Raka anak saya harus pengen pinter harus bagus sekolahnya bukan harus gratis harus pilih yang bagus sekarang begini sederhana aja sebetulnya pabukkan bolan ini ya kalau aku langkosnya diberi tiga pilihan Oke tiga mah gini bukan gini eh tiga mah gini nggak kan dikir kedua jadi tinggal dilu ya saya beri tiga pilihan nih yang kesatu sekolah yang free gratis sekolah yang free gratis tapi nilai KKM nya KKM itu kriteria ketuntasan minimal jadi artinya nilai paling rendah di raportnya itu rata-ratanya empat eh gratis kan oke jenis buat eh gratis ya kan ada lagi sekolah yang bayar Rp10.000 misalkan siswa ini KKM nya enam kan masih kurang atau iya kan gitu ada lagi yang KKM 8 Oh itu cukup nah bayarnya Rp25.000 saya tanya sekarang kebolan mau pilih yang mana yang bayar lah yang bayar yang mana kan ada Rp25.000 Rp25.000 kan bagi bolan yang punya duit bagi yang tidak punya duit milih gratis jadi orang tua bukan tidak tahu bagus dan tidak bagus bukan tapi ketika uangnya tidak ada mau apa gitu loh iya betul nah artinya apa artinya harus dibangun dulu ekonominya juga karena begini bos itu tidak serta-merta meningkatkan kualitas anak ini kan justru rugi negara rugi ruginya begini ini anak-anak orang tidak mampu misalkan ya Oke dia tidak bisa ke sekolah karena tidak punya ongkos Iya dia bolos di sekolah nyari itu padahal negara sudah bayar untuk pendidikannya Hai rugi kan itu bergara kan rugi bener perhari berapa kerugian sekarang kita tanya setiap hari dari satu sekolah berapa yang tidak sekolah itu kedua negara duitnya udah cair anaknya datang anaknya ada yang mau kan ada yang enggak mau ada kan alasannya macem-macem betul rugi loh tapi ketika misalkan bolan sendiri yang bayar dan bolan sanggup bayar kemanapun ini yang membutuhkan iya kan bolan enggak butuh gratis buktikan tadi ya ketika saya tanya baik aja Iya semua orang juga inginnya begitu tetapi ketika bicaranya satu buka duitnya Oke cari yang gratis pasti Iya kenapa sih yang gratis nggak bisa berkualitas sekarang begini jangan gratis lah jangan yang gratis lah Oke kalau bolan ke ke toko-toko besar ya untuk menyebutkan supermarket bisi ayah nuka ada diskon Oke untuk gratis ya diskon diskon aja ciri barang apa itu udah lama atau lagi banyak stok atau tepayu ciri-ciri yang enakan jadi ketika bisa sekolah gratis itu cirinya pasti enak tuh kualitasnya pasir rendah ya gratis gitu Iya beda dengan pasantren Oke kalau pasantren banyak yang gratis juga tetapi kualitasnya bagus Iya betul karena beda pola berpikir dan pola pengelolaan ya kalau pesantren berbasisnya dengan ikhlas dengan ayah ya gitu pengabdian pengabdiannya kalau sekolah kan biasanya kalau sekarang apalagi kan yang boarding school itu kan mahal bayaran dia bisa bagus karena mahal bayaran ya karena fasilitasnya di ya yang paling kasihan kan yang jadi bumerang ada satu sekolah misalkan karena butuh siswa dia terpaksa cari siswa dan bayar 100.000 orang tuanya Oke untuk mendapatkan siswa siswanya dikasih seragam Oke bener harus makan tong jauh kolot atau seragama Iya dimana iya pasti tidak buat juga ada pada bos nggak ada tuntuk itu sebetulnya Iya oke oke nah ini itu yang pertama yang kedua bagaimana mau mencetak sekolah yang hebat Iya kalau bosnya keluarnya empat bulan sekali akhir bukan di awal kalau misalkan begini ya bos itu dicair karena Januari untuk Januari Februari ini Maret April dikeluarkan Januari Oke enggak masalah ini dikeluarkannya April Nah itu untuk untuk produksi itu maksudnya untuk dipakai yang ini yang bulan-bulan dari mana itu kepala sekolah banyak yang yang botak itu jadi enggak sederhana nggak mau aja di kepala sekolah dia memang enung-enung langkah itu boleh iya iya untung saya menjadi kasihan itu kepala sekolah mohon maaf kalau di sekolah-sekolah kecil yang suasana akhirnya banyak juga yang kebang emo kain akhirnya akhirnya Oh gitu ya kenapa ya ya karena SK nya salah nyimpen harusnya ya SSK nya diberi disimpannya jadi bisa-bisah deh kan kamu mana dengan tombol SK di bank kerjanya di sekolah-sekolah salah nuna SK di bank nah ini nih ini dilema kita nah apakah tahu semuanya ya apakah apa pimpinan-pimpinan kita tahu sampai ke hal yang elementer ini enggak oke B ada sowsinya enggak pasti ada dari babes sendiri apa eh itu tadi kembali ayo duduk bersama dulu karena bisa ditangani enggak ada yang tidak bisa ditangani kok Oke betul bagaimana membuat kualitas dengan harga yang murah itu bisa jadi tidak selalu yang murah itu rendah tempatnya enggak kok betul kalau kita mau bersilaturahmi contoh misalkan beginilah sekolah nyaraka ini butuh skill anak-anak agar bisa membuat video pembelajaran anak nih agar bisa membuat video simulasi pembelajaran dengan baik kan bisa mantu minta bantuan pobolan Oke masa bulan harus dibayar untuk anaknya betul-betul nah artinya sekolah bisa membuat MOU dengan orangtua pembelajaran nggak usah dengan uang pembelajaran dengan skillnya aja kontribusi kontribusinya Nah sekarang itulah yang tidak ada kontribusi itu Oke kenapa karena tadi ada yang bahkan yang ketika ingin mengumpulkan orangtua ini jadi diherin koleta Iya kenapa karena ketika bicara duit saja udah laporan ke polisi langsung Oh iya iya saya saya jadi prihatin ini harus dibedakan dong Oke saya kira sekolah itu kalaupun ada uang yang diminta bukan ya di diminta bantuan dari orangtua bukan untuk kekayaan kepala sekolah kok Iya untuk proses pembelajaran ya lebih baik Iya tapi kan ketika dilaporkan tetap diproses masalahnya Iya makanya maksudnya gini jadi tolonglah teman-teman wartawan atau LSM nah maksud saya tolong dong teman-teman wartawan beri pencerahan semuanya datang dong liputanku masih suka dukanya mengelola pendidikan dengan kondisi yang seperti begini Oke ya jangan dikira enak untung aja guru-guru ini maha penyabar Hai maha penyabar Coba bahwa konornya ditunah empat bulan ada yang membuat bulan empat bulan bukan tiga bulan enggak mati siapa yang honor usah mati bukan urusan honor bukan makanya dimana bagi mereka itu Oke aloh sudah berikan rezeki dari yang lain dan mereka tidak pernah kesulitan tetapi kan jadi malu sebetulnya betul siapa yang malu ya pemerintah saya kan pemerintahnya saya harus malu dong iya di saat ke swasta tidak boleh ke pengusaha maku kamu harus THN-an ada kurunan ada beri THRT bisa terakhir juga enggak ikan-enggak pemerintah kepaksakan tisu-suti dung-dung kepala sekolah kandes liur daik kepala sekolah mudik lebaran teh seharusnya kemitraan ini dibangun juga antara pers dengan dunia pendidikan yes ya Nah ini yang belum sinergis jadi tolong beritahukan kepada teman-teman peres juga Bagaimana sih kondisi bos itu ya jadi tidak harus takut sebetulnya kepala sekolah juga ketika terbuka kepada wartawan nih bosnya gua pakai ini nih ayo ketika kurang lu bantu enggak nih kan gitu harusnya ayo wartawan Anda bekerja dimana nih kita kita kekurangan nih jangan begitu ayo teman-teman pas ini saya kekurangan nih saya gimana nih coba minta masukan dari wartawan Oh ya pula jangan begini ngumpulkan orang udah dimuat Kepala sekolah ini meminta biaya dari orangtua udah susah karena akhirnya nggak bisa ya di satu sisi orangtua juga kan tidak banyak yang sadar tidak banyak yang sadar dalam pengertian dia mau dengan sukarela memberikan bantuannya kalau tidak dimintakan oke apalagi sekarang diperkeruh suasananya dengan sekolah gratis sekolah gratis di sekolah butut sekolah gratis kalau dia pemerintah menyiapkan anggaran yang memadai untuk mengelola proses pembelajaran baru ngomong sekolah gratis Iya kalau tidak ya harusnya ngomongnya ayo dong sekolah harus hidup ayo dong sekolah bagus jangan gratis iya yang gratis penggis jelas goreng dari Bapak kita tuh gratis iya kan tidak semuanya dari Bapak juga bener omongannya harus logis aja kan gitu lihat kondisinya jangan pencitraan lulu iya kan oke lihat kondisinya seperti apa dimana kita harus menempatkan apa pernyataan-pernyataan seperti begitu iya iya oke baik eh berada kalau ngobrol sama si Bapak ini pasti menarik terus dan pastinya capruk tapi karena itu jangan terlalu diambil hati kalau ada yang masuk tapi kalau ketika anda misalkan mendengar omongan saya menjadi pusing berarti anda berpikir Oke bener berarti anda berpikir menjadi liar jadi berikutnya ya kan berikutnya kita tunggu kita tunggu dari apa komen-komen ya 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 begitulah teman-teman episode kali ini mudah-mudahan obrolan kita sangat bermanfaat ambil hikmahnya kata si babe kalau pusing berarti anda tidak memikir berpikir berpikir ya oke untuk pusing-pusing aja untuk mikirnya nama oke selamat beraktifitas ya mendengarkan sama sekali selamat beraktifitas dan bahagia selalu jangan lupa jangan lupa beraktifitas dan bahagia selamat menikmati